Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau muslimin rahimahkumullah, marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Sohih Bukhari. Sekarang Imam Bukhari, kali ini kita sampai pada kitab keempat, babnya bab keempat puluh satu, yaitu tentang babu man mad madho was tan saqo min hur patin wa hidatin. Sebab orang yang berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan sekali hidupkan. Kau muslimin rahimahkumullah, maksudnya begini, ketika kita mau wudhu, itu kan disunahkan berkumur-kumur, juga disunahkan menghisap air ke dalam hidung. Nah, caranya yang pada bab ini seperti itu, misalnya ini satu nih, tangan satu, misalnya kalau yang pakai padasan ya, kalau pakai kran kesini, lalu buat sebagian air buat kita isap ke mulut untuk kumur-kumur, sebagian lagi dihisap ke hidung buat istintak. Terima kasih ya, jadi segini, pakai tangan satu, enggak pakai tangan dua. Nah, kalau pakai tangan dua nanti babnya di tempat lain, kalau sekarang begini. Nah, sebetulnya kalau yang di sini juga itu bukan pakai kran, tetapi cicuk, jadi ada semacam bak air, kita cicuk, set, nah gini. Nah, gitu kan ya, teras, nah ini. Babnya bab itu, artinya mau memasukkan air ke dalam hidung dan memasukkan air ke dalam mulut untuk istintak dan berkumur-kumur itu dengan satu sidukan, itu sebagian dari sunnah Rasulullah. Saya bacakan hadisnya, hadis nomor 191. Nah, ini yang menjadi jadil ya. Jadi, beliau itu mat-matbah, itu berkumur-kumur, kuastan syako, itu menghisap air ke dalam hidung. Lalu mengulakannya, min kap patin wa hidatin dari, ini, tapak tangan satu. Fafangala zalika sarasan tiga kali, jadi gini. Kali, kumur-kumur buang, istintak buang, dua kali, kumur-kumur, buang, istintak buang, ada lagi tiga kali, tiga kali. Lalu membasuh kedua tangan, dua kali, dua kali. Musaddad meruayatkan kepada kami, ia berkata, Khalid bin Abdullah meruayatkan kepada kami, ia berkata, Amr bin Yahya meruayatkan kepada kami, dari ayahnya, dari Abdullah bin Zain, bahwa ia menuangkan air dari bejana ke tangannya, lalu membasuh kedua tangannya tersebut. Kemudian, ia membasuh atau berkumur-kumur dan memasukkan air ke dalam hidung dengan satu telapak tangan. Lalu mengulanginya sebanyak tiga kali, kemudian ia membasuh kedua tangannya hingga kedua siku sebanyak dua kali, dua kali. Lalu mengusap kepalanya ke depan dan ke belakang. Lantas ia membasuh kedua kakinya hingga kedua mata kaki. Lalu berkata, Beginilah cara wujur Rasulullah SAW. Jadi jelas ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Rabbana taqobbal minna innaka anta sami'ul alim wahtub alayna innaka anta tawabur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astag turuka wa atubu ilaih Walafaminkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika